Sekarang kita mulai saja, pastikan proyek Next.js-nya sudah kamu generate, coba kamu jalankan kembali aplikasi Next.js-nya di localhost 3000, jalankannya melalui npm run dev. Pada bagian sebelumnya kita punya 3 halaman, halaman home, index, halaman about, dan juga halaman kontak. Karena saya hanya ingin menginstall next out secara langsung melalui npm, maka silakan buka git base-nya, ctrl-c untuk exit server, lalu ketikkan npm install next out di proyek Next.js. Ini kalau kamu coba jalankan, mungkin akan terjadi error, karena next out versi 4 harus mendukung Next.js versi 12.2 ke atas, atau yang terbaru, yaitu Next.js versi 13. Solusinya, agar kita bisa menjalankan next out, maka kalian boleh upgrade ke 12.2.5. Kalau sudah seperti ini, kalian hapus folder node modules, dan juga file package log-nya. Bisa kita bilang, kita lakukan ini dari awal, dependensis-nya versinya kita naikkan, harusnya juga react.js-nya sudah versi 18. Baru kalian coba install dependensis semuanya, ditunggu saja sampai proses selesai, pastikan internetnya jalan, agar tidak terjadi error. Sudah selesai, install-nya berhasil, jika kamu buka lagi package.js-nya, maka nanti dependensis yang sudah tercatat di sini, akan dimasukkan ke dalam node modules. Artinya, next.js-nya sudah di-upgrade menjadi versi 12.2.5, tinggal kalian jalankan kembali, npm install next out. Secara otomatis nanti next out-nya akan masuk ke daftar dependensis yang kita butuhkan. Oke, mantap. Berikut ini adalah versi next out-nya, versi 4, versi terbaru. Sekarang, kalau kamu buka lagi dokumentasinya, katanya kamu boleh menambahkan rute API pada project-nya, dengan membuat sebuah file bernama next out.js, pakai kurung kotak. Simpan pada folder pages, API, ada folder out. Klik kanan di folder out-nya, buat file baru, dengan nama next out.js. Namanya harus ikutin panduannya, agar tidak terjadi error, karena file tersebut ditugaskan untuk menghandle rute dinamis, serta berisi konfigurasi next out secara global. Kamu boleh copy kode ini, untuk lebih mudahnya, terus kita paste. Yang pertama, terdapat objek next out, yang sudah diekspor. Next out juga perlu diimpor, tapi kita harus menambahkan settingan opsi untuk out provider-nya. Sebagai contoh, saya mau menggunakan Google Provider sebagai proses autentikasinya. Saratnya kamu perlu menyertakan client ID dan client secret-nya. Nanti kalau misalnya ada provider tambahan, tinggal pisahkan dengan koma, dengan kata lain, melakukan konfigurasinya sekali untuk beberapa provider autentikat. Jadi bisa login by Google, login by Facebook misalnya, seperti itu, atau GitHub providernya juga boleh. Agar lebih jelasnya, baca di sini tentang menambahkan autentikasi provider. Jadi di klik saja, pilih provider bawaannya, ada Google, GitHub, Instagram, dan lain sebagainya. Karena di sini semua, provider bawaan yang sudah didukung sama next out, setiap provider memiliki halaman dokumentasinya masing-masing. Contohnya saya mau menggunakan Google. Biasanya pada umumnya, kamu hanya perlu menentukan client ID dan client secret-nya. Untuk yang lainnya, tinggal kamu tambahkan saja opsi konfigurasi default-nya. Saya coba import dulu provider yang dibutuhkan, yaitu Google. Terus opsinya berikut ini, Google Provider, client ID-nya kita ambil dari file .env. Saya coba buat kata kuncinya. Karena saya belum mempunyai file .env, maka kalian boleh buat new file .env. Terus kalian paste Google ID dan secret-nya. Kalau sudah melakukan konfigurasi, nanti semua request berada di URL yang sudah ditentukan. Jadi URL-nya itu ada di API. Slash out slash sign in. Callback ataupun sign out. Otomatis akan di handle dan diatur oleh next out. Pastikan tidak ada error juga. Tinggal kalian tambahkan saja komponen session-nya. Agar mendapatkan session data sesuai dengan status out yang sudah aktif. Jadi copy session provider-nya ke dalam app.js. Impor di sini. Terus untuk parameternya kita ikuti saja. Ini diganti. Lalu tambahkan session provider. Bungkus komponen aplikasinya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti kamu akan mendapatkan data session sesuai dengan status out-nya. Selain itu juga session provider akan selalu memperbarui dan mensinkronkan walaupun nanti kamu menutup browser tab-nya. Jadi datanya itu akan selalu disimpan saat kamu berhasil melakukan authenticate. Tidaknya itu, secara tidak langsung kalian juga sudah bisa menggunakan hook use session yang dapat mengakses sebuah data dan status session-nya. Untuk itu, kalian boleh buat halaman baru. Anggap saja halaman login.js di dalam folder pages. Agar lebih mudahnya kita copy secara keseluruhan. Lalu kita paste. Function-nya, function login. Jadi pada saat aplikasinya dirender, terdapat react hook bawaan. Namanya use session. Dan ada dua metode yang sudah disediakan. Sign in dan sign out. Semua itu ada di next out react. Selanjutnya, kalian boleh buat template. Tambahkan satu button untuk login. Pada saat button login-nya di klik, tolong jalankan metode sign in yang sudah di impor. Jadi kondisinya itu, kondisi awalnya belum login, sehingga button login lah yang akan ditampilkan. Tapi nanti di sisi lain, komponennya juga di cek apakah session-nya aktif atau tidak. Kalau aktif, berarti user sudah berhasil login. Yang saya lakukan di sini adalah menampilkan button lockout. Di mana button lockout menjalankan metode sign out. Nah, session ini harus kalian jalankan dari hook session. Hook session ini mengembalikan sebuah respon dalam bentuk data. Yang kita ambil adalah kata kunci session. Session-nya kita cek. Dan kita bisa ambil data session-nya. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalian simpan dan lihat hasilnya. Nah, hasilnya ada di slash login ya. Tapi kalian harus jalankan dulu servernya. Npm run dev. Oke, sudah tampil. Agar lebih bagus, kita ikutin template sebelumnya. Jadi ada div dengan kelas container. Dan ada div dengan kelas main. Begitu pun untuk bagian halaman lockout-nya. Sama. Kita bungkus di element main. Dan diakhiri dengan div. Pastikan bagian stylenya kita import ke dalam komponen lockin. Oke, semuanya sudah aman. Pada saat kalian klik, maka akan di redirect ke URL callback-nya. Kamu bisa lockin menggunakan email. Oke, sudah masuk. Saya sudah berhasil lockin menggunakan Google Gmail. Dan session data email-nya berhasil ditampilkan. Sekarang kalau kamu close, terus buka lagi halaman lockin-nya. Maka kamu akan tetap lockin. Dan kamu harus melakukan lockout untuk keluar dari aplikasi. Satu lagi, untuk kamu yang menggunakan Next.js versi 13 ke atas. Atau yang lebih tinggi. Jadi, dikatakan pada versi tersebut, versi dari Next.js yang terbaru sudah menggunakan konsep app router. App router di sini artinya sistem routing-nya tersedia di dalam folder app. Jadi, kalau kamu buka dokumentasi Next.js, ada dua fitur yang diberikan. Ada app router dan ada juga using pages router. Yang kita pelajari itu masih menggunakan fitur ini. Masih di dalam folder pages. Jadi, jangan salah baca dokumentasinya. Karena kita menggunakan Next.js versi 12. Dan kalau kamu menggunakan Next.js versi baru. Maka konfigurasinya menggunakan route handler. Dengan mengikuti panduan yang ada di sini. Paling itu saja yang bisa saya bahas. Di video selanjutnya, saya coba jelaskan sedikit. Bagaimana cara mengenerate Google ID dan Google Secret. Karena kode ini atau data ini didapatkan dari kamu men-setting atau buat aplikasi di dalam Google Console-nya. Jadi, kamu buat di sini. Sesuaikan dengan nama aplikasinya. Setting juga URL callback-nya. Dia masuk ke bagian API Service Credential. Di sini saya sudah buat aplikasi OAuth. Seharusnya kamu bisa buatnya sendiri. Atau nanti saya akan coba praktekan dari awal. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.